Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat tutorial web kembali berjumpa tentu saja masih di channelnya tutorial web ya channel tutorial cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website nah pada video kali ini kita akan kembali membahas ya salah satu jenis website yang bisa teman-teman gunakan untuk berbisnis tepatnya untuk menghasilkan uang dari website website apa itu? kita akan kembali membahas website jenis investasi kebetulan malam ini saya ada dua orang yang ingin dibuatkan videonya kebetulan katanya sih mau order gitu jadi kita jelaskan dulu sistemnya supaya tidak seperti membeli kucing dalam karungnya nah untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya ya dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini karena di channel ini akan terus kita bahas sistem kerja dari website dan juga bagaimana cara menghasilkan uang dari website yang teman-teman buat nantinya baik itu melalui kami disini ya atau juga melalui orang lain teman-teman bebas-bebas saja untuk order ya karena ya teman-teman sendiri yang memilih ya disini kita hanya menjelaskan saja agar teman-teman tidak seperti membeli kucing dalam karung ketika ingin membuat sebuah website ini mah sudah tahu dulu sistem kerjanya ya masalah teman-teman mau order di tempat manapun gitu bebas saja ya baik teman-teman kita lanjut ya kita bahas akan sebuah sistem ya bukan akan ya kita akan bahas sebuah sistem website ya yaitu sistem investasi ya disini teman-teman lihat tampilannya tampilannya cukup keren ya dengan paduan warna orange ya seperti ini ya teman-teman lihat ya oke kita lihat nah ini tampilan dari plannya ya atau bisnis plannya dan tentu saja namanya bisa dirubah-rubah ya disesuaikan dengan minat dan sistem bisnis yang teman-teman terapkan nantinya seperti itu intinya ini untuk membuat investasi ya tapi ya investasi yang beneran tentu saja ya baik teman-teman kita lihat saja ya kita akan masuk dulu ya ke apa ke ruang member area ya caranya teman-teman tinggal login disini ya tinggal login setelah login teman-teman masukkan user dan password yang dibuat nantinya nah karena ini demo ya kita bikin demo juga ya ya disini oke kita masuk ya jadi teman-teman bisa lihat nah disini seperti inilah apa ruangan member area atau investor areanya ya ruangannya cukup keren dengan paduan warna yang serasi ya jadi disini teman-teman member atau investor yang sudah bergabung teman-teman bisa melihat mengontrol seperti ini ya termasuk di bawahnya dari total invest total payout total tiket ya total repra bonus dan lain sebagainya dan di bawah sini adalah sistem repra atau link repra-nya yang bisa teman-teman copy oleh para membernya untuk digunakan mengajak yang lain dan nantinya ketika mereka mengajak akan mendapatkan bonus ya atau mendapatkan poin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh teman-teman sebagai pemiliknya nantinya baik kita mengenal dulu menu-menunya ya menu-menunya di sebelah sini ya teman-teman kita lihat menu-nya disini oke nah teman-teman ini ya ini adalah histori dari investasi yang sudah dilakukan ya jadi teman-teman bisa melihat dan ini adalah menu untuk menambah dana ya dan dana disini sangat lengkap sekali teman-teman ini apa metode pembayarannya dari mulai bank transfer pokoknya sistem payment ya atau payment system atau payment gateway-nya sudah tersedia disini jadi teman-teman tinggal pilih saja mana yang mau digunakan dan tentu saja harus yang teman-teman kuasai sistem apinya ya atau juga sistem settingannya ya jangan sampai salah ya seperti itu disini juga ada fun history ya ini ya jadi history atau sesuatu yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan dana seperti ini dari gateway jumlahnya charge-nya dan statusnya masih pending atau sudah sudah selesai dan ini juga disediakan menu transfer menu transfer ya ke mana transfernya disini jumlahnya seperti itu ini email yang akan menjadi penerimanya dan ini password untuk untuk konfirmasi kebenaran bahwa yang melakukan transfer adalah member itu sendiri dan ini ada menu transaksi ya disini berbagai macam transaksi terekam disini dan mereka bisa mengontrol sebagai member ya untuk selanjutnya disini ada fly out nah ini ya seperti itu dan juga ada fly out history ya dan my referral jadi teman-teman yang sudah teman-teman ajak ya rekan-rekan yang sudah teman-teman ajak bakal terkontrol disini dari mulai level 1 level 2 level 3 dan seterusnya ya akan terlihat disini juga ada referral bonus ya referral bonus ya teman-teman bisa mengontrol bonus referralnya ya yang diterima oleh mereka bisa masuk disini dan disini adalah propria setting mereka untuk apa untuk setting propria-propria mereka dan selanjutnya mereka apa bisa juga ada support ticket ya yaitu untuk bertanya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan mereka kepada pengelola seperti itu baik kita tutup dulu ya kita log out seperti itu sistem kerja di member area ya teman-teman harus perhatikan sebelum teman-teman memutuskan untuk membuat website ini baik untuk selanjutnya kita akan masuk ke admin untuk tampilan depannya seperti ini dan tentu saja ini bisa dirubah-rubah ya untuk nah ini ruangan admin nya teman-teman jadi disini adalah bentar kita masuk karena sudah lama ya oke kita masuk ke admin nah seperti ini teman-teman sistem di admin area ya ini admin dan disini admin bisa mengontrol bisa melakukan setting-setting dari mulai role permission ya disini bisa diatur misalkan setup bisa akses apa saja dan disini juga ada sistem apa KYC atau now your customer untuk ya istilahnya ya identifikasi atau apa ya ya verifikasi lah untuk verifikasi ya disini ya bisa ditemukan baik untuk kebawahnya ini hal-hal yang berhubungan dengan plan ya bisnis plannya disini teman-teman bisa lihat ya dari mulai nah jadi yang tampia disini ya yang plan-plan yang tampia disini ya teman-teman bisa settingnya di sebelah sana nah yang ini ya tampil bisa disini dan tentu saja bisa diganti-ganti baik nama ataupun jumlahnya bisa ditambah bisa kan teman-teman bisa nambah disini tambah berapa waktu ya ya sudah itu schedule-nya ya baik untuk plan list-nya disini ya bisnis plan yang tampil ini ya teman-teman ya yang tampil ini ya oke dari bisnis plan baby plan dan seterusnya ini bisa dirubah-rubah disini bisa ditambah atau bisa di edit seperti ini kalau mau nambah baik nah oke mau jam mau hari mau minggu bulan tahun ya itu terserah teman-teman ya sistem bisnisnya mau seperti apa terus komisi referalnya bisa disetting disini ya itu teman-teman mau berapa persen kasih settingannya ya terserah teman-teman karena teman-teman yang akan lebih tahu dari sistem bisnisnya ya yang menguntungkan teman-teman tentunya sebagai pengelola nantinya dan ini adalah transaksi transaksi yang sudah terjadi ya dan selanjutnya kita lihat lagi ke bawah sorry nah ini investment ya yang sudah invest dan kita lihat lagi commission nah terus selanjutnya disini ada menu user mana user ya all user bisa dikontrol semuanya disini user-user dan juga bisa kontrol yang masih pending ya disini yang belum verifikasi nah terus ini untuk send email ya untuk kirim email dan untuk selanjutnya kita akan dan ini ya untuk send email ya teman-teman baik kita cari lagi menunya ya ke bawah sorry aduh batuk ini saking ini ya ini payment metodenya ya metode pembayaran yang mau teman-teman gunakan disini ya dan yang tersedia ini payment gateway yang otomatis ya dan ada juga yang manualnya teman-teman pastikan teman-teman sudah bisa settingnya ya sesuai dengan payment gateway atau juga yang diberikan settingannya sebagai ambil contoh disini kita mana ya oke nah ini ya koin ya nah kayak ini ya kayak apinya dan lain sebagainya teman-teman harus pastikan memahami settingnya ya yang diberikan tentunya oleh payment gateway nya gitu biasanya ada panduan di payment gateway masing-masing ya nah seperti itu ini yang metode otomatisnya dan untuk manualnya teman-teman bisa pilih disini ya bank transfer dan juga bisa ditambah untuk manualnya ya artinya yang tidak otomatis ya dan kita kembali lagi ke bawah ya bawah oke ini untuk mengontrol tiket ya yang dikirim oleh member ya kalau tiket open ticket ya seperti ini jadi member kan bisa mengirim dan disini bisa dilihat ya oke dan selanjutnya kita akan buka lagi ya akan buka lagi tiket yang masih terbuka tiket yang sudah ditutup nah seperti itu nah ini subscriber atau pelanggan yang sudah subscribe di website ini ya nah disini teman-teman bisa kontrol yang berhubungan dengan nama websitenya warnanya bisa dirubah-rubah disini registrasinya on atau off ya dan seterusnya ya disini bisa kita setting misalkan untuk passwordnya ingin diperkuat bisa di on disini dan seterusnya kita juga bisa seterusnya ini ya oke ya pokoknya ini yang berhubungan ini bahasa ya bahasa silahkan mau ditambah juga kita misalkan bahasa Indonesia mau ditambah ya bahasa Indonesia tinggal cari disini ya seperti itu untuk ganti-ganti bahasanya ya ini bahasanya dan create language ya ini cukup lengkap ya teman-teman pokoknya untuk kebutuhan investasi ya sudah cukup lah segini ya dan ini untuk manage content ya misalkan ya tulisan-tulisan yang di depan itu teman-teman jadi ini bisa diganti dari sini ya yang ini ya yang tulisan yang di atas nah ini ya ini bisa diganti ke bawah juga semuanya dan menggantinya dari sini oke ya baik nah seperti itu ini konten semua bisa diganti disini ya yang di depan itu semuanya dari mulai tentang ya batas investment dan seterusnya teman-teman silahkan sesuaikan dengan kalimat teman-teman yang menarik yang singkat padat tapi mudah dimengerti nah seperti itu teman-teman dalamannya ya dan untuk ruang depannya atau landing page nya seperti ini ini cukup canggih ya ya seperti itu teman-teman baik untuk teman-teman yang tertarik silahkan untuk membuat sendiri juga boleh ya dan teman-teman harus menyiapkan nama domain dan hosting tentunya dan juga harus memahami cara setting baik setting instalasinya baik cara instalasinya setting-setting seperti cron job dan lain sebagainya karena tidak hanya online banyak sekali yang harus kita setting untuk aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan scriptnya atau search code jadi ada hosting-hosting yang tidak bisa menerima search code seperti ini jadi teman-teman harus memahami dan jika teman-teman tidak mau ribet mau order paket siap pakainya silahkan kami bantu dan belikan lisensinya dan instalkan juga kami bantu atau berikan tutorial bagaimana cara pengelolanya karena ini adalah search code berlisensi resmi teman-teman bisa mendapatkannya dengan membeli lisensinya seperti itu baik teman-teman untuk tampilannya bisa dirubah-rubah seperti tadi bisa dari dalam seperti itu baik semoga informasi ini bermanfaat terutama untuk teman-teman yang sedang mencari website atau search code sistem investasi untuk kepentingan bisnisnya semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat khususnya yang berhubungan dengan website sampai jumpa di lain video dan di lain kesempatan mohon maaf atas segala kesalahan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar ya atau ada sesuatu web yang ingin dibahas teman-teman silahkan tinggalkan komentar insya Allah kalau misalkan saya mampu akan saya bahas kalau tidak mampu ya mohon maaf berarti saya tidak bisa membahasnya karena bagaimana saya bisa membahas kalau misalkan sesuatu yang tidak saya ketahui baik teman-teman sampai jumpa di lain video dan mohon maaf atas segala kesalahan jangan lupa subscribe dan terima kasih untuk yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati